Mahasiswa Telkom Universiti Alexander Sehombing ditemukan tewas di jalan radio Dayakolot, tepatnya di dekat pintu gerbang belakang pada minggu dini hari. Sebelum ditemukan tewas, Alexander sempat bertemu dengan pemilik warung dan teman kosannya. Alexander menyewa di kosan Maulana yang berada di kampung Citerap RT01 RW13, desa Citerap, Kecamatan Dayakolot, Kebupaten Bandung. Alexander Sehombing, korban pembunuhan pertama kali ditemukan oleh pihak keamanan kampus dengan luka seperti bekas tusukan di bagian dada. Korban ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dan langsung dilarikan ke rumah sakit Sartikasi, Kota Bandung, minggu dini hari. Atas peristiwa tersebut, pihak kampus langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian Polsek Dayakolot untuk keperluan penyelidikan terkait penyebab tewasnya seorang mahasiswa tersebut. Menurut keterangan salah seorang teman Alexander Sehombing, Muhammad Ibn Farhan, korban merupakan orang yang sangat ramah. Sebelum meninggal dunia, korban sempat dikunjungi oleh dua orang temannya. Orangnya ramah, biasanya kalau lewat juga sukanya apa, sukanya mau ke kamar. Waktu itu, kalau pernah kan, kalau misalkan saya sering berangkat kuliah tuh, suka nanya dia, mau kuliah enggak sih, gitu. Kan gitu kan sih. Memang sebelum meninggal kemarin, sempat ada hal-hal jangka kayak jelah atau kayak bagaimana sih. Hal-hal jangkanya saya kurang, ini sih kurang tahu jelas. Soalnya biasa aja sih saya. Sementara itu, kasat reskrim Polres Bandung Ibtu Fitrana Romajiman, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Hingga kini, barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara, yakni satu unit roda dua serta dompet ngeli korban. Sudah dianggap dengan sakit ya? Untuk korban, sudah kita merupakan kasih. Dan memang benar ada terdapat buka di rupa-rupa di rupa-rupa di rupa-rupa di rupa. Bang, ini tuh pembunuhan apa pembunuhan? Untuk motif masih kita dalami, karena memang saat yang kita langsung tidak ada, kita mungkin melakukan pengembangan dari bukti-bukti yang mengalir sekitar TKP dan Sarasasi yang mengetahui baik secara langsung atau tidak langsung. Dari TKP? Sementara untuk merang bukti yang kita amankan, yang sekitaran ada di TKP saja, yakni sepeda motor korban, kemudian baju atau pakaian yang belum benar. Pisaunya belum? Untuk pisau belum. Alexander Siombing pun langsung disemayamkan di kampung kelahirannya di Medan. Rezitia Prasaja, Bandung TV